Majelis Kehormatan MK hari ini menggelar rapat internal tertutup yang membahas putusan Majelis Kehormatan MK terhadap Hakim Konstitusi termasuk Ketua MK Anwar Usman. Hasil rapat internal ini direncanakan diumumkan kepada publik pada salah satu Jun November esok. Rapat internal Majelis Kehormatan MK hari ini berlangsung sejak pukul 9 pagi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Rapat tertutup tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki dengan para Hakim Majelis Kehormatan MK lainnya. Nantinya putusan yang ditelurkan dalam rapat ini akan menentukan nasib Ketua MK Anwar Usman yang menerima laporan pelanggaran etik terbanyak yakni 15 laporan. Rapat sudah berlangsung sejak pukul 9 pagi tadi bagaimana situasinya hingga pada malam hari ini. Lekan kami, Laura Lewis akan mengambarkan untuk Anda. Silahkan Laura. Putri Viola dan juga Pemirsa, hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menggelar rapat internal untuk memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Adapun saat ini rapatnya sudah selesai dan memang benar, sudah dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Adapun sebanyak 21 laporan yang masuk ke MK terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Di mana sidang pelapor sudah dimulai pada tanggal 31 Oktober kemarin. Kemudian ada beberapa catatan dalam laporan ini Pemirsa. Di antaranya adalah dari 21 laporan yang masuk, sebanyak sekitar 15 laporan ditujukan kepada Anwar Usman, selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Ketua MKMK Jimli Ashidik sempat menginformasikan bahwa Hakim yang paling bermasalah adalah Hakim yang mendapatkan paling banyak laporan. Itu artinya jika kita tafsirkan, secara tersirat Jimli mengatakan bahwa Hakim yang paling bermasalah adalah Anwar Usman. Kemudian Anwar Usman juga adalah satu-satunya Hakim yang diperiksa sebanyak dua kali, Putri Viola dan juga Pemirsa. Anwar Usman diperiksa pertama, kemudian juga diperiksa terakhir untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh dirinya. Kemudian tidak hanya Anwar Usman yang diperiksa, delapan Hakim Mahkamah Konstitusi lainnya juga diperiksa. Selain memeriksa kesembilan Hakim Konstitusi, MKMK juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti. Salah satunya adalah rekaman CCTV atau administrasi yang sudah diamankan selama satu pekan ini. Dan memang dari semua laporan yang ada, yang paling sering disebut adalah Anwar Usman. Dimana yang paling menjadi sorotan adalah tentang putusan nomor 90 terkait batas usia minimal Capres-Cawapres dan terkait hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman dengan Gibran Raka Buming Raka Keponakannya. Sementara saya kembalikan ke studio. Baik Laura, terima kasih informasi yang sudah Anda sampaikan. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Prof. Denny untuk bisa menjelaskan penjelasannya. Silakan Prof. Denny, sampai kepada poin kedua tadi. Ya. Jadi kalau kita, tadi kan saya bilang kalau baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, salah satu untuk mengidentifikasi berlaku atau tidak kata Hakimnya dengan huruf kecil. Itu pelatihan, pendidikan pelatihan dengan drafting artinya berlaku generik untuk semua Hakim. Termasuk di situ Hakim Konstitusi. Yang kedua, kalau kita bicara hukum, hukum itu logis, hukum itu juga tentu ada hotinurani ya. Tidak bisa kemudian kita membawanya berargumentasi tanpa punya dasar-dasar yang logik itu. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya rasa untuk melihat ini ada, harusnya dilaksanakan judicial disqualification atau recusal tadi, mengundurkan diri dari kasus di mana dia punya kepentingan langsung atau tidak langsung, termasuk berkait dengan keluarganya itu sangat-sangat simple. Dan saya meyakini Prof. Jimda Sidiki dengan MKMK akan bisa melihat itu dengan banyak sekali bukti yang sudah dihadirkan oleh para pelapor. Kalau kita bedas, pemohonnya ini yang 90 ini orang Solo, menyebut nama Gibran. Kemudian pemohon yang lain ada Partai Solidars Indonesia, yang ketua umumnya sekarang adalah Kaisang. Meskipun dia menjadi ketua umum belakangan, tapi dia tidak mencabut permohonan ini. Ada adik Gibran di situ. Kemudian pemerintah yang memberi keterangan adalah Presiden Jokowi. Ayah Gibran ada di situ, kakak iparnya Anwar Usman. Kemudian yang memberikan keterangan lain adalah DPR, Koalisi Mayoritas Pendukung Presiden Jokowi, kakak ipar Anwar Usman. Hakimnya adalah Anwar Usman sendiri, omnya dari Gibran. Bayangkan ini adalah satu konstruksi perkara yang sangat luar biasa kalau tidak dilihat sebagai ada benturan kepentingan. Sangat simpel, sangat mudah kalau dilogik dan dibaca dengan hati nurani. Kalau kita bedah lagi, yang melakukan benturan kepentingan, bukan hakim biasa, bukan anggota hakim konstitusi, ketua mahkamah konstitusi, the first constitutional court justice. Kalau kita lihat benturan kepentingannya dengan keluarga, bukan keluarga Demi Indrayana, bukan keluarga Bang Habibu Rahman, keluarga Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, the first family. Kalau kita bedah, substansinya adalah untuk running sebagai calon presiden, wakil presiden. The first office in the country, in the republic. Ini tidak akan terjadi sekali dalam satu abad kebedah sejarah kemanusiaan. Tidak pernah terjadi perkara semacam ini. Karena itu saya mengatakan, ini adalah perkara yang extraordinary. Bahkan saya mengatakan, kalau dibedah dengan benar sebaiknya, ini akan muncul, this is an organized plan crime. Plan and organized plan, kejahatan yang direncanakan dan diorganisasi. Sehingga itu untuk dikecualikan dari prinsip final and pending. Baik Prof. Denny, silahkan langsung tanggung juga Pak Habibu. Ini apa namanya, agak nggak nyambung ya. Kalau Prof. Denny ngomong apa soal teori legal drafting, kita juga belajar, walaupun saya kuliahnya di kampung, di Universitas Lampung ya. Nggak ada yang disampaikan Prof. Denny itu nggak benar. Definisi undang-undang itu kita baca dari redaksinya. Teksnya bukan huruf kapital atau huruf kecilnya. Karena itu huruf kapital. Anda baca saja di pasal 19. Huruf H besar memang di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat, hanya kecil. Jadi nggak ada urusan itu. Saya bantah keras. Saya juga belajar hukum, Prof. Nah kemudian, soal hal-hal yang tadi saya bilang oleh Prof. Denny, banyak masalah. Mungkin ada sebagian di antaranya benar, tapi yang pasti tidak semuanya benar. Digatuk-gatukan. Sehingga disebut inilah apa, organized crime dan lain sebagainya. Logikanya Prof. Denny yang salah. Sebagai orang hukum, kita nggak bisa judgment sesuatu yang kita tidak bisa buktikan benar kebenarannya. Ada di hukum pidana, ada apa premis lebih baik kita membebaskan. seribu orang yang kita tidak yakin dia salah daripada kita menghukum orang yang benar. Artinya apa di hukum itu? Kalau ingin menuduh sesuatu, kita ingin menjudgment sesuatu, kita harus super-super yakin. Yang tadi yang paling gampang misalnya, soal fraksi di DPR, dikatakan didukung oleh seluruh fraksi di DPR. Faktanya nggak gitu kok. Faktanya berbeda kok. Ini kan semua asumsi. Asumsinya mungkin. Ada yang benar sebagian. Tapi nggak ada buktinya. Dan memang tidak benar juga. Sebagian besar tidak benar apa yang disampaikan oleh Prof. Denny. Jadi, kita ini bernegara, berdemokrasi, berhukum. Nggak bisa berdasarkan asumsi dan apa yang di kepala kita sendiri saja. Nggak bisa. Kalau kita diskusi, mungkin bisa. Tetapi kalau kita bicara soal hak, soal penegakan hak, soal proses hukum, kita harus bicara soal bukti, soal aturan yang ada, soal ketentuan yang ada. Baik, pendapatan soal ini tentunya masih berjalan dengan panjang, tapi saya rasanya harus bisa patahkan sampai di sini, Prof. Denny. Nanti di diskusi lagi. Sampai kita nantikan kemudian bagaimana hasil putusan dari MKMK akan diumumkan esok. Terima kasih Prof. Denny sudah meluangkan waktunya memberikan pandangan mengenai hal ini. Bang Habib juga terima kasih. Baik. Asyik.